Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes Menjadi pesepak bola terkenal dengan segudang prestasi bukanlah hal yang mudah Tak ada satupun bintang sepak bola yang mulus dalam menitik karir Seperti itu juga yang dirasakan Lionel Messi yang pernah terpuruk pernah postur tubuhnya Inilah kisah Lionel Messi pernah ditolak banyak klub besar lantaran tubuhnya kecil Namun sebelum lanjut, klik subscribe dan bel notifikasimu dulu Agar kamu selalu update tentang info-info menarik seputar dunia sepak bola Lahir dengan kelainan hormon tak bisa dihindari Lionel Messi Dia merasa tak ada bakat yang terpendam sedikitpun dalam dirinya Lantaran tubuhnya yang tak mengalami pertumbuhan tinggi Suatu hari saat usianya menginjek 7 tahun Messi harus menerima penolakan pahit karena batal dikontrak oleh salah satu klub top liga Argentina Rifle Play Apalagi menurut keterangan dari dokter tim medis, Messi di vonis bahwa tubuhnya hanya akan mampu tumbuh 140 cm saja Pihak klub keberatan jika harus membayarkan biaya pengobatan bulanan Messi yang mencapai 400 pound sterling Atau sekitar 7 juta rupiah Inilah penolakan yang menyakitkan bagi seorang yang memiliki mimpi besar jadi pesepak bola terkenal Karena vonis itu, akhirnya banyak tim ikut-ikutan tak ingin menerimanya Sempat berkeinginan untuk menangani masalah hormonnya itu ke dokter Tapi apadah ya, kala itu ia hidup dalam kondisi ekonomi yang buruk hingga tak mampu menanggung besarnya biaya rumah sakit Lahir dengan kelainan hormon di bawah garis kemiskinan seolah jadi cambukan hebat untuk Messi Harapan besar yang ia simpan dalam hati perlahan hilang seiring patahnya semangat dalam dirinya kala itu Bahkan ia tak pernah memilih untuk jadi seperti apa yang ditakdirkan, namun semua tetap ia terima dengan lapang Kukusnya harapan makin diperkuat dengan melihat orang tuanya yang juga sudah menyerah dalam kondisi tersebut Biaya keseharian dalam keluarga saja sulit bagi orang tuanya, apalagi untuk membayar perawatan Messi Untuk itu demi menyambung kebahagiaannya, Messi pun hanya bisa bermain di lapangan kota Rosario yang terlihat seperti bukan layaknya lapangan Namun ia hanya ingin menuangkan kesedihannya dengan bermain bola di sana Selain ditolak klub dan hidup dalam kemiskinan, saat duduk di bangku sekolah dasar Messi juga ditolak guru olahraga karena tubuhnya terlalu kecil Masalah kelainan tubuh Messi memang agak sulit diselesaikan karena semuanya terjadi sejak lahir Tubuhnya tak tumbuh normal layaknya anak seusia dengannya, meski dulunya ia sudah mulai menunjukkan kemahirannya bermain bola Namun semua itu tak terlihat karena tertutupi dengan kelainan yang ia miliki Pernah Hampir Dibunuh Memiliki postur tubuh kecil tak menjadikan Messi takut pada lawan yang bertubuh besar Dikutip dari laman gol, saudara sepupu Messi, Messi Biancuci menceritakan kalau dulunya Messi hampir dibunuh oleh lawan bermainnya Masa kecil dulu Messi kerap bermain bola dengan rekan-rekan sebayanya Karena keberanian dan kehebatannya lah kerap ia membuat lawan kesal hingga berkeinginan untuk membunuhnya Permainan epik Messi memang sudah terlihat dari kecil Akhirnya Tembus Barcelona Meski banyak klub yang membuang bakat terpendamnya, namun Messi rupanya tetap bersemangat untuk tidak meninggalkan dunia sepak bola Messi pun memulai karirnya di sepak bola dengan bergabung ke tim lokal New Wales Old Boys Lalu Direktur Olahraga Barcelona, Carlos Rexach, menemukan bakat Messi dan merekrutnya Tekad Messi meraih impian perlahan terbuka Direktur Barcelona itu benar-benar tak menjadikan postur tubuhnya sebagai kekurangan Namun ia lebih melihat kemampuan Messi yang luar biasa saat itu Barcelona pun rela menanggung semua biaya pengobatan Messi Messi berangkat ke Spanyol dengan ayahnya dan masuk tim U14 Barcelona pada tahun 2000 Debut pertamanya tentu tak disiasiakan Messi Tak ingin mengecewakan banyak pihak di Barcelona, Messi langsung mencetak 5 gol beruntun Tentu namanya makin dialu-alukan media dan mulai dikenal oleh klub lain Sekarang Messi sudah setinggi sekitar 170 cm Dan telah mengoleksi 5 gelar La Liga, 3 trofi Liga Champions medali emas Olimpiade Dan banyak lagi kejuaraan yang pernah ia raih Kisah perjuangan Messi ini tentu mengingatkan kita semua bahwa kekurangan akan selalu bergandengan dengan kelebihan Bahwa semua orang berhak bahagia Jangan lupa like dan share video ini See you next time Terima kasih telah menonton